Ada ketok Ada ngetok Dikaca tapi ngetoknya Terus tiba-tiba nih Lagi di bawah jam 11 malem Lagi diurut di bawah Lagi kayak bejit-bejit gitu biasa Dan itu Kaget 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 banget Tapi bener gak disini Gimana Disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Nightmare Side Tasty Mistery Sebelum lanjut nonton jangan lupa subscribe, like, dan komen Jika kamu suka video ini dan ingat satu lagi Jangan nonton Nightmare Side Tasty Mistery ini Sendirian Dari malam hari ini Yang udah barengan sama Dimasta Seseorang yang sangat luar biasa Pernah juga berbagi cerita Tadi Nightmare Side Tasty Mistery dan sekarang Ingin berbagi pengalaman barunya Di rumah yang baru Katanya di Shakira Jasmine Hei Apa kabar Apa kabar kan Dimas? Sehat dong Kamu gimana? Baik banget kabarnya Meskipun agak pegel-pegel kaki Wah apa nih ada yang nempel di kaki Jangan sampai ada yang nempel Ini mah abis fitness Abis fitness Like day Biasanya sakit tunggu ketempelan Aduh iya Siapa tuh di kaki ada yang gini Gitu gak? Gak ada Gak ada Oke btw datang ke Ardan lagi Ini bukan tanpa sebuah Karena punya sesuatu yang baru juga Punya dong Apa nih single terbaru Ada single terbaru judulnya Just a Crush Thing Oke Tentang apa? It's about having a crush on somebody that you really like But he's really popular Oke Jadi kita tuh insecure gitu kan Kayak ih Gak mungkin ya Jadi naksir aja Oh Gitu Oke jadi hanya kagum Iya mengagumi aja Mengagumi aja Gak mungkin aku jadi sama Katy Perry Misalnya gitu Gak banget ya Gak banget Katy Perry gitu Justin Bieber lah Justin Bieber Ya itu bisa banget Kayak buat Idol Buat kayak Chitneyer Atau buat kayak BTS Bisa banget Tapi Mengagumi Mungkin ini pengalaman kamu Ada yang suka sama kamu gitu Iya Oh kamu Kamunya Aku tuh suka Aku kagum sama nih orang satu Gara-gara dia tuh Ya begitulah Siapa itu Artis-artis Tapi Jadi kayak Ya lah Ya secrusting aja gitu Gak bisa di spill sama Ayam Gak boleh Gak boleh Jangan sampe Oh ini siapa Makanya aku nge-spillnya di lagu Nih Jadi mencurahkan Ada Maksudnya kalo di lagu tuh Spill-spill dikit Gak ada Gak ada Cuman di lagu ini Di lagu ini lebih kayak aku curhat Tapi ke lagu gitu loh Jadi dari lagu cerah Mau dia tau atau enggak Gak Dia kan gak tau itu buat siapa Hmm Tapi orangnya tau kan Enggak Kamu nge-crush dia gak tau Enggak lah Oh Aku kalo ketemu dia mah Oh gitu Hai Oke Gitu Sampai sekarang Aku jadi penasaran Oke Yaudah Tapi yang bikin penasaran Karena pas dateng tadi Eee Abis tadi Interview Joanne R juga Dia bilang kayak Di rumah aku baru nih Baru kayak 3 minggu tinggal Itu ada kejadian Katanya Makanya udah cerita di nightmare Kejadian apa sih Sebenernya tuh kayak Eee Ya namanya rumah baru ya Kosong udah 3 tahun Oh asalnya rumahnya kosong 3 tahun Iya Terus kamu pindah ke situ Sama keluarga Sama mama Karena aku tinggal sama mama Terus kayak Dari aku awal pindah kesana Itu aku kan gak tau Itu kan rumah Jadi dibangunnya tuh Sudah 3 tahun yang lalu Udah jadi tuh rumah Cuman belum ada yang nge-nempatin Belum ada yang beli rumah itu Sampai akhirnya aku beli itu Sekitar beberapa bulan yang lalu Baru itu kan dibenerin dulu kan Kayak kalo ada retak-retak Dibenerin dan lain-lain Itu tuh sekitar Adalah kayak 6 bulanan lah Dibenarinnya Jadi selama itu semua tuh kosong kan Rumahnya Berarti sebelumnya belum pernah ada yang tinggal Belum Jadi dari tanah kosong Tanah kosong, rumah kosong Dibangun rumah, dijual Tapi belum ada yang beli 6 bulan preparation Baru 3 bulan nih 6 bulan preparation ditinggalin Sama aku Dan itu kan aku jarang dana dirumah kan Karena aku di Jakarta terus I mean kayak bolak-balik aja Jakarta, Bandung Jadi kayak rumahnya sering kosong Dan anggota keluarganya juga Lebih sedikit dari kamar yang ada di rumah Jadi kayak emang banyak yang kosong Kamar kosong, ada ini kosong-kosong Dan emang belum diberes-beresin kan Berapa tingkat? Dua sih, dua doang Kamar banyak, misalnya kamar 5 Kamu tinggal cuma bertiga Iya berdua, let's say gitu lah ya Aku tuh feelingnya gini Karena kan itu rumah udah lama ditinggalin Dan mereka itu udah terbiasa untuk tinggal disana tanpa ada siapa-siapa kan I mean kayak udah mereka tinggal duluan Tinggal duluan disana Jadi kayak aku pun I can't do anything with it Ya udah kita hidup bareng akhirnya Karena kan dia juga ya udah, masa aku mau ngusir? Kamu nanti sukurang gitu-gitu dulu kan? Ada, ada Pindah sukurang Pindah sukurang Terus dia tidurin lah Terus kayak beda ya kan kalau rumah-rumah kayak dingin-dinginnya tuh gimana gitu Dan aku kebetulan daerahnya daerah dingin Agak atas gitu Terus kayak hari malam keberapa gitu Aku tidur di kamar Kamarku tuh emang agak masuk ke dalam Jadi ada sini, terus sini lagi Nah disini kasur aku Disini tuh ada kayak balkon gitu Cuman belum ada apa-apa Dan ini kesana tuh kayak hutan Pokoknya garden-garden gitu lah ya Terus baru ada perumahan lagi disana Jadi kosong Kalau pagi, siang, siang kayak enak ya? Enak Pas malam tuh kayak enak sih Tapi kayak dinginnya beda gitu ya Kenapa sih? Tiba-tiba lagi tidur Mau tidur nih Ada ketok Ada ngetok Di kaca tapi ngetoknya Kaca jendela Jendela yang tinggi banget Lantai dua itu Terus aku kan kadang suka kayak kepo ya Tapi gak mau aku samperin Aku sok berani gitu Apa aku tuh kayak Sok lagi sok Kenapa ada apa Bukan nantangin tapi kayak aku sadar ada di kamu Oh makin kenceng Makin lama Mana-mana gak ada Terus aku nelfon pacar aku Dulu-dulu dengerin dulu ada suara Mana gak ada Ada Pas banget aku bilang gak ada Pas banget dia bilang gak ada langsung Akhirnya aku Yaudah aku dengerin Dengerin murut hal terus tidur Udah kan Itu males sih Males kan Terus ini yang lebih parah ya lagi Itu rumah kosong Aku tinggal cuma berdua Terus kayak Agak jauh ya dari dapur ke atas Jadi ini aku dibawa lagi di ruang tamu Si letaknya Si tempat yang ada sesuatunya itu di kamar aku Which is kamar aku tuh kayak Harus naik tangga dulu Belok sini Belok sini Belok sini agak jauh Tapi karena rumahnya belum ada banyak furniture Jadi Apapun yang di atas Kedengeran Bentrang Menggema 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 Sama yang di gunung Oh oke Jadi dia ngasih musik box Masih disimpen Masih disimpen Karena kan pindah ya Namanya pindahan Kayak yaudah taro-taro-taro Belum disortir Gini-gini mana yang harus Bener-bener mantan yang sama Kayak waktu di gunung Jadi kotaknya segeda gini Kecilnya Tapi dia kayu-kayu gitu Dibuka Dibuka pake tangan pun susah banget Jadi kayak harus agak ditak Baru kebuka Oh happy birthday lagunya Ini kejadian yang sangat unik banget Menurut aku Terus Jadi Itu kan sebenernya dari jaman SMA kan Which sudah lama lah ya Kayak musik box yang udah jadul Dan itu Kaget Kaget Kenapa Kaget banget Aku baru lihat yang ini Wah gimana nanti aku mau ekspedisi Kayaknya gandeng banget Gak apa-apa Udah ini menurut saya Nah Tuh dilihat disitu Hei Yaudah Fine Tadi sama mana ya? Oh pemberian mantan Itu jadul ya Pokoknya jadul musik boxnya Sudah gitu Tiba-tiba Dari bawah nih aku udah diurut Jadi aku taruh di tangga Tau gak sih Rak Rak Bentuknya kayak tangga Itu tuh Kalau jatuh Ngedubrak banget kan Gitu banget kan Ada yang jatuh gitu Jadi Jadi kita di bawah Dengar kayak ada yang jatuh di atas kan Gitu kayak Kayak rak kayu Yang berat Jatuh Jatuh Gitu Tiba-tiba musik box aja Buka Oh ngebuka Teng 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 Awah itu semua itu Kita berempat Aku tukang urut Pacar aku sama Tantu aku Teng 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 Mati Kecil Masalahnya kan Mohon maaf nih ya Gak ada angin Gak ada hujan Itu tuh tertata rapih Gitu di atas Kayak rak Tert Tiba-tiba jatuh Tiba-tiba jatuh Kayak suara rak jatuh Udah gimana kan Bener-bener kayak Berak Terus Terus itu kebuka Kebetulan itu kebuka Jadi Horor banget Logikanya Kalau dibuka pakai tangan Susah Banget Tiba-tiba jatuh Terus Teng 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 Dan itu tuh Udah lama gak diputer Udah bertahun-tahun Harus diputer dulu kan Kalau musik box Baru bisa nyala Ini gak Gak pernah diputer sama aku Terus tiba-tiba Nyala ada lagunya full Terus kalian ke atas lah Maksudnya kayak langsung Lihat-lihatan kan Ngecek atau kayak Kagok diurut Dikit lagi Iya dikit lagi tuh Si mama kan diurut aku Lihat-lihatan Terus kayak Eh Itu mah rak jatuh Iya iya Suara rak aku di kamar Kayaknya fix-fix Nah emang suaranya kayak gitu Persis Kayak kebayang Rak jatuh Ke atas lah Si Rangga Si Rangga ke atas Tok-tok-tok Dulu-dulu demi Allah Gak ada yang jatuh Gak ada yang jatuh Gak ada yang jatuh Itu plot twist banget Gak ada satupun barang yang jatuh Satupun Termasuk si musik box Gak ada Merinding kan Gak ada Termasuk musik box itu Gak ada Gak jatuh Tetep di tempat semula Raknya Musik boxnya Itu kan aku taruh beberapa vinyl kan Disitu kan Ntar aku fotoin raknya Terus jatuh Suaranya kayak jatuh Terus di atas Gak ada yang jatuh Satu barang pun Terus musik boxnya Kenapa bisa nyala bun Itu plot twist Gak ada yang jatuh satupun Satupun barang Kayak udah mikir Gue mikirnya kayak Oh emang jatuh nih Dijatuhin Gak penggima Ternyata gak Dari itu bergema Satu ruangan atas Teng Teng Kan itu belum ada barang kan Terus sepi jam 11 malam Lagi nging kak Terus kayak Coba cek Gak ada yang jatuh Satupun Terus kamu ke atas juga Ke atas juga ngeliat Semuanya biasa aja Gak ada Itu punya apa Gak ada yang jatuh satupun Itu aneh sih Kayak bunyinya Kenceng Kencengnya banget Udah gitu Karena ada musik box itu Mikirnya kayak Udah lah Disitu kali jatuh Ternyata gak ada apa-apa Dan ter plot twist lagi Adiknya Rengga nih kan bisa 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 gitu loh Nanya lo langsung nelfon Malam itu juga Rengga Ada apa sih Padahal dia belum pernah ke rumah aku Tapi dia bilang Oh itu biasa Mereka kan belum Udah lama nih tinggal sendiri Terus tiba-tiba ada kita Harus adaptasi juga Terlalu lama-lama juga enggak Itu mau ketendang buta Atau Buta yang gede Lagi kayak gini Lagi kayak gini nih Katanya lagi tiduran nih Katanya di rumah orang Gede banget katanya Terus tiba-tiba Nyenggolrak itu Terus tiba-tiba Tiba-tiba diberikan Gatau Tumah aku gak tau Cuman dia bilang itu buta Lagi gini kakinya Keliatan gak kaki aku gini Lagi gini nih Kakinya lagi kayak Ucang-angge gitu ya Iya Buta Ijo Buta Segede apa tuh Tiba-tiba Segede buta Iya benar Tapi bukan di rumah aku katanya Jadi kepalanya lagi gini Oh kakinya Ke rumah kamu Saking besarnya itu Oke nice info ya Nice info gan Gimana gan Memerbiasa Emang sebesar itu sih Aku pernah Waktu itu lagi Apa ya Lagi ngangkut gitu ya Sama si Jurnalisa Di daerah Taman Sari Waktu itu ya Kalau gak salah ya Itu ada kakinya doang Itu gede banget sih Iya Kakinya doang tuh kayak Udah Ini tuh baru kakinya doang Itu bisa Bisa kayak gelap banget Sejarahnya itu Kenapanya gelap Karena ya udah pinggirnya Kayak ketutupan Itu yang sebesar itu sih Ada ya Oh iya Aku gak pernah liat buta sih Jangan sampe ya guys Jangan sampe ya Oke Tapi alhamdulillah belum ada yang Menampakkan diri sih di rumah Gak ada ya Itu tuh Karena kalau udah ada Kayaknya itu malah bikin Suggest yang Luar biasa Nantinya Ada gini lah pasti sih Ini nih Sosoknya Dan si ngetok-ngetok itu tuh Masih suka Cuman aku mikir Oh gak ini burung Ah ini burung Jadi kayak Menasirkan diri Semoga biar kayak Gak deh Mempositifkan Mempositifkan Jalan ini Bagus sih memang Itu salah satu tips Ketika kayak Ada Tok-tok-tok Gitu Oh Lu gak kasih goreng Terus katanya Kalau ngetok-ngetok tuh Katanya boogie man Tau boogie man gak Boogie man tuh katanya Hentel gitu Hente Tapi dia tuh Kepalanya gede Tinggi Suka ngetok-ngetok Terus kalau misalnya Jangan pernah dibuka pintunya Katanya kalau ada Itu boogie man Boogie man Boogie man yang kayak Di Amerika gitu Slenderman Cuman katanya Kepalanya gede Bisa dibilang kan yang panjang-panjang tuh Iya ini mah kepalanya gede Kepalanya yang doang Yang gede Tapi kayaknya memang Ada sosok-sosok yang Aneh-aneh gitu sih Jadi Kalau secara Makhluk halus itu kan Ada yang sosoknya Memang udah Apa lagi sih Kaget tuh Kenapa sih harus ditutupin Apaan Takut Apa ini Ya Yaudah lah Asalnya putih malah Ada sosok yang Makhluk Makhluk Bener-bener Makhluk kayak Aneh gitu Bentuknya kayak jean gitu Yang wajahnya aneh Kepalanya gede Itu beneran aneh Matanya gede Dia itu ada Yang seperti itu Ada yang kayak Nengkun Gitu kan Aduh Aduh Poci Yang kayak gitu-gitu kan Yang memang udah Sering terlihat Atau gimana Ada yang memang bentuknya aneh Kenapa sih bisa aneh gitu Karena memang dia Diciptakannya begitu Kehidupannya memang Itu gitu Bukan dari sosok yang Misalnya Yang udah meninggal Terus si Korinnya Atau gimana Bukan Tapi memang Dia te Itu Ya kan Manusia dan jin Memang diciptakan Bersama-sama Ya mungkin Kalau di Di rumah kamu nih Mungkin ya Rumah kamu sekarang Udah jadi rumah Tapi gak tau Kalau di sisi lain Itu tuh apa Ya di tempatnya jin itu Mungkin itu juga rumah Tapi rumahnya siapa Bisa jadi food court Apa gitu ya Iya bisa jadi Hutan mungkin Bisa jadi tamannya dia Atau apa Karena sering banget gitu Ada satu Misalnya di mes Ardan Ada mes tuh Ardan tuh jalan Apa tuh namanya Cemare Ya disitu Itu mes aja biasa Kos-kosan Tapi untuk Sebagian orang yang bisa ngeliat Disitu ada gerbangnya Untuk kerajaan jin masuk Ada portalnya Oh gak semua orang bisa Gak semua jin bisa masuk sana Berarti Justru itu tempat keluar Masuknya gitu Oh ala Ya ampun Ada portal ada pintu Merah gitu Aku kan penontonan jurnal Risa banget ya Maksudnya Itu tuh Kalau misalnya mediasi kayak gitu Bentuknya keliatan Sosoknya Lagi ngomong gitu Jadi kalau misalnya Mediasi kan Beda sama kesurupan Kan kalau kesurupan Kita gak kontrol nih Misalnya kamu Lagi ngelam Terus kesurupan Kamu gak akan inget Nanti Pas udah bangun Kenapa gue Pasti gitu kan Karena Semuanya udah dikuasain Sama si makhluk gitu Kalau mediasi kan Memasukkan Si sosoknya ke badan Dan itu kayak 50-50 Jadi masih ada Kitanya gitu Jadi ketika si sosoknya Ngomong Kitanya gak bisa ngatur itu Cuma kita Ngeh nih dia ngomong apa Terus Apa yang Dia pengen kasih tau sama kita Kalau kebayang Visualisasinya Visualisasinya Rasaannya dia Kita rasain gak Rasanya dia kita rasain Waktu itu Sempet nih ya Kalau di jurnal itu yang Hiroaki Kato Tau gak sih Oh tau tau orang Jepang ya Orang Jepang gitu Dia gak percaya Sama setan gitu ya Dari awal tuh Dia ngomong sama gue Saya gak percaya tuh Hantu Oh dia-dia pernah Eh ya kok pengen ngomong sama Jepangnya Waktu itu sama Case-case film Ivana Terus Dia Bilang Dari awal Saya gak percaya Hantu Itu dari sebelum syuting Saya pengen dong Itu Nippong dong berarti ya Iya Nippong Nah ternyata kita Masuk ke satu tempat Kayak rumah susun gitu Yang dulunya Pas jaman Penjajahan dulunya itu Masih sungai Ada sungai Kayak lapangan Kayak sungai gitu Dan dulunya itu Banyak Nippong Yang menggal kepala Orang-orang itu disitu Jadi pas Dia dateng Karena mungkin dia Nippong asli Itu auranya yang beda jadinya Kayak Banyak sosok-sok-sok yang Korban-korban Dulu itu kayak Tiba-tiba dateng Apa namanya Mengintimidasi gitu Tapi dia belum merasa apa-apa Tapi kerasanya ke kita-kita gitu Kayak dulu ini Kayak dulu Mereka ngeh tuh lu Nippong beneran gitu Asli gitu kan Kalau Aku kayak Oh matanya sipit Tapi gak kerasa Kalau dia kerasa gitu kan Mungkin secara auranya Terus dia Dia gak ngerasa apa-apa Sampai Suatu Tempat Kalau kerasa daerah dapur Atau kamar mandi gitu Aku suruh dia pegang pendulum Yang isinya tuh kayak Minyak happy gitu Coba Kita coba panggil interaksi Si sosoknya minta kita gerakin Si pendulum itu Taunya si pendulumnya tuh gak bergerak Ternyata sosoknya gak mau komunikasi lewat pendulum Tapi pengen masuk ke Si Kato Gini-gini Gini-gini Dia sampe gak percaya Kayak kenapa aku bisa kayak gitu ya Kenapa aku bisa kayak gitu Mereka bukan dia Tapi dia ngerasa gitu Kenapa dia bisa merasa gitu Ya kenapa Ini sesuatu yang baru Oh iya Rasanya beneran ngerasa Ngerasa sedih banget Ngerasa sakit banget gitu Dia tuh ngerasain feeling-feeling Sampai beres take Ganti tim gitu kan Tapi di luar kita nongkrong duduk Dia masih kayak Gak percaya Masih gitu Itu Kerasa banget gitu-gitu Jadi memang Kadang kita bisa ngerasain Apa yang mereka rasain Marah Misalnya kamu datang ke satu tempat Tapi kenapa kamu tiba-tiba jadi rungsi Oh itu tuh bisa jadi karena itu Iya bisa jadi Kenapa Dari kamu yang biasa Terus masuk ke gini Kenapa ya Kok kayak rungsi gitu Kayak Karena resul Tapi itu gak ada Tiba-tiba terap Terap Vibesnya tuh dapet Terus kita kerasa Terus kalau enggak Kenapa ya Aku merasa sedih banget Kenapa ya Pengen nangis Tapi gak tau kenapa gitu Tapi itu tiba-tiba kamu Diam terus nangis gitu Tapi gak kesurupan Tapi kamu bisa kerasa gitu Kayak Aduh Takut banget Tapi pengen nyobain Tapi takut Atau misalnya Kamu Kadang ada orang-orang Yang ngeliat sosok itu Tuh bukan dari Gak berbentuk wujud Gitu tuh Kayak orang gitu Tapi dari batin Gitu kayak Kerasa Oh disini Muncul nih Ketika visualisasi Yang pertama kali Kamu liat Itu tuh dia Bener Itu pasti dia Misalnya Kamu di rumah nih Terus tiba-tiba Ada sesuatu nih Misalnya Kayak di dapur Kamu tuh Tiba-tiba Ngerasa di batin Kamu tuh Iyanya ada cewek Tahan itu pasti cewek Karena itu udah alam bawah sadar Kenapa kamu Ada pilihan Tiba-tiba ada cewek Oh iya iya Kenapa sih Kayak Grutok Terus tiba-tiba Anak kecil nih Pas ini Iy Iy Aku tuh Kadang aku kira itu Cuman halusinasi aku doang Aku kadang Tempat baru nih Terus Serem banget nih Terus Kayak Tiba-tiba Gimana nih Kalau ada nenek-nenek Disitu Tiba-tiba Kan si Pemilihan nenek-nenek itu kan Gak Gak Kamu Gak asal nenek-nenek Iya misalnya kamu Kalau abis liat Nonton apa Nenek-nenek Mungkin jadi kepikiran Ini kan gak ada Misalnya kamu gak nonton apa-apa Gak apa Tiba-tiba Gimana nih Kalau ada nenek-nenek Tapi bener gak disini nenek-nenek Gimana Disini Mau tau jawabannya Kamu kepikiran Tiba-tiba Nenek Gimana nanti ya Kalau aku ikutan Nanti aku takut Gak apa-apa Cobain aja Kan pengalaman Baru Siapa tahun nanti Kayak kato gitu Wah Cinca 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 Kalau cinca Makan Korea Korea Iya Serius Sugoi Sugoi keren Serius apa Ya cinca Serius Eh kan korea Kalau jepak Kalau jepak Kalo jepak Honto Honto nih Honto nih Honto nih Honto 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 Kawai Kawai Takut Takut kawai Kawai Sama kawaii Kawaii Lucu Cantik Kawai lucu Oke Ini terus Obacang Okasang Kamu suka jepang Anime banget Oh Wibu juga Wibu banget Wibu banget Wibu banget Kono seka Hiwa Wibu Ini nonton gak yang lagunya musiknya ini Dostate Kasih Nai Uma Nama Nai Nama 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 It's Demon Slayer Oh Demon Slayer Iya Aku gak gak ngikutin Demon Slayer Tapi tau Dau Oke Aotnya nonton Aotnya nonton dong Sesegeo Sesegeo One Piece Lagu-lagu jepangnya ikutin juga gak? Dengerin Yo Asobi One Ok Rock Terus Apalagi ya Antu-antu jepangnya yang ikutin Takut Paling takut jepang Kalau anu Ini kemarin kan dari TV Aduh Kayak Beda vibesnya ya Gak tau kayak Takut aja Kayak Buti terus Tapi se-Asia Kalau se-Asia Pasti mirip-mirip sih Iya Cuma gara-gara Gara-gara aku diceritain sama temen aku Aku tuh punya kayak bolongan gitu kan Di kamar aku yang dulu Itu ada tuyul tuh Lagi kayak gini Anak kecil Boboho Setiap aku ngelakasannya Kebayangnya dia terus Boboho Boboho terus Boboho terus Bersalah gak tau Ada gak tau Dia kan lucu Boboho Yalah Boboho yang matanya hitam Boboho yang hitam Cuma mata hitam Gitu Yaudah Gitu Gitu Kalau kalah-kalah Maseran Karena kayaknya Kalau kita ngobrolnya Jepang-Jepangan Jepang-Jepangan Ini nyambung Makin seru Terima kasih banyak Sukses buat single terbarunya Dan udah bisa di request Di Arden Radio MV-nya udah keluar loh Udah di Youtube channelnya Musika Studio Musika Studio Jadi di Nonton Ditonton Di subscribe Di Love Di share Di komen Semuanya Terima kasih Thank you sekali lagi Thank you banget aku yang thank you Semoga nanti kita bisa main ke rumah Ayo dong Ayo dong Ke rumah Uwa aku Ke rumah Uwa Lagi serem lagi Itu Belanda Nation Literally Belanda Nation Kita ke rumah Uwa di Belanda Eh Gua di Belanda Di rumah Uwa aku Terus ke rumah aku Nunggunya di rumah aku aja Nunggunya di rumah aku Terus nanti kita Ke rumah kamu Buat Kita ruatan Boleh dong Boleh dong Boleh dong Boleh dong Sendirian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye